Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat Bapak Dr. Luhur MP Pemerintuan S.H.A.L.M Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat Bapak Iman Hidayat Kaksa Elham Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Rumah Bersama Advokat Ibu Insinyur Aspekna Jeluru Ketua Terpilih Dewan Pimpinan S.H.A.L.M Ibu Insinyur Aspekna Jeluru Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Hewan Pengurus Cabang Ketua Ahmad Siswantoro S.H. Wakil Ketua Sudar Maji S.H. Wahyudi Hidayat S.H. Koko Widiyatmoko S.H. Indra Heri Narno S.H. Sekretaris Anjar Nawan Yuski Eka P.S.H. Wakil Sekretaris Aris Budi Cahyono S.H.M.K.N. Abdul Maleq S.H.M.H. Buat hal-hal lagi bagi para penurus BPSI Perhimpunan Kederaan Keyode 2019-2013 Semoga jabatan dan amanahnya terbang Bermanfaat bagi jini sendiri, keluarga Saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perani Dengan ini secara resmi melantik saudara Untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan 2019-2023 Semoga Tuhan Yang Maha Esa menolong kita semua Sekian Selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan Coba Malak Penghimpunan Pimpinan Indonesia Ahmad Biswaktoro Esha Didampingi oleh Sekretaris dan Bendaara Saya seberakan Panji-Panji Perabi ini Sebagai simbol Supaya Semangat Perabi Semangat Afrika Dikibarkan di wilayah DPC Peradi Malang Di bawah Kepimpinan Sudara Siap Saya sebagai Ketua DPC Peradi Malang Siap Melibarkan Pantaran Masjid-Masji Di wilayah hukum Penghasilan Negeri Malang Terima kasih Ketua DPC Peradi Malang Satu langkah Dapat Jalan Maju Jalan Satu langkah Ke depan Jalan Persegan Jalan 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 perwakilan dari kejari kepanjang Bapak Hindra Suwara kami undang untuk naik ke atas dan selanjutnya kami undang Ketua Dewan Pimpinan Sabangualan Perhimpunan Advokat Indonesia Duma bersama Advokat Bapak Ahmad Siswantoro Esa untuk memberikan Ketua Dewan Pimpinan Sabangualan Perhimpunan Advokat Indonesia Duma bersama Advokat Bapak Manjat Advokat Indonesia Duma bersama Advokat Yaitu Bapak Ari Wasi Ketua Dewan Pimpinan Sabangualan Perhimpunan Dumaan Pimpinan Sabangualan Perhimpunan Dumaan Pimpinan Sabangualan Perhimpunan selamat menikmati selamat menikmati yang basic, yang rutin itu kan harus melakukan pengangkatan advokat pengawasan advokat dan menyelenggarakan sidang-sidang politik dalam rangka supaya profesi advokat itu dapat berjalan dengan baik itu sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 itu yang pertama tapi yang kedua harus memastikan para advokatnya itu mau melayani masyarakat tidak hanya yang bisa membayar tapi juga yang tidak bisa membayar dalam hal ini jadi harus didorong sebanyak-banyaknya advokat di malam menolong orang di bidang hukum yang pro bono jadi tidak hanya yang membayar tapi yang tidak mampu membayar harus dilayani saya tahu ini tidak mudah tapi memang itu tanggung jawab advokat sehingga boleh disebut ofisum nobile kalau tidak ya omong kosong doang dan gitu kan nah itu tekanannya tadi cara melayani nya kan tadi website ya jadi dengan kata lain sudah ada aplikasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakseskan gitu ya dan mengecek kan gitu dan ini satu kemajuan dan cabang kita di Malang ini sudah menggunakan teknologi kan gitu tapi intinya adalah yang perlu kita satukan adalah standar profesi satu kurdi etik satu rekrutmen dan satu ponawas itu semakin menunjang kembangkan kembangkan peran kita kalau tidak ada langkah depan untuk meningkatkan setelah kembangkan program-program kita itu kan jelas tadi setelah eh sebelum kita menerima ada forum diskusi yang sangat antusias dan dapat reward juga dari kita karena selamanya memang kita belum melaksanakan inilah penambahan dan ini ke depan juga ada seminar juga ya tidak hanya kita bergantikan kita harus advokat apa yang telah diterangkan Pak Kufa sendiri terus lembaga bantuan tukung kita berdayakan benar-benar kita berdayakan sesuai dengan untuk membela kaum yang tidak mampu saya kira itu saya optimis akan bisa lebih meningkatkan keberadaan ada di kompleks perkantokan di KR3 nanti aktivitas kita akan di sana dengan sistem sesuai dengan saya kira ini juga minimal paling dengan kita menerapkan sistem yang kami mungkin akan membicarakan biar strategi untuk memperkenalkan dan memperkenalkan sesuai terima kasih terima kasih terima kasih